Halo Sobat Kampus Fakta, kalian tahu tentang pendapatan pemain bola dari mana saja selain dari gaji. Jumlah pendapatan sepak bola yang baik tergantung pada penjualan jersey para pemain, di mana klub sangat bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari penjualan jersey para bintang mereka. Seringkali terdapat bahwa selama bursa transfer, permintaan jersey mengalami fluktuasi maksimum. Sementara dalam banyak kasus, ternyata bermanfaat bagi klub. Ada kemungkinan itu juga bisa menjadi bumerang. Tahun lalu, banyak pemain top memutuskan untuk tindak klub dan ini berdampak pada peningkatan penjualan jersey. Bayern Munich membuat jumlah penjualan jersey terbanyak pada tahun 2021 dengan 3,25 juta yang terjual. Itu tidak buruk bagi banyak klub top Eropa lainnya, karena jutaan jersey juga dijual oleh mereka. Beberapa pemain top secara khusus memberikan kontribusi besar dalam penjualan tersebut. Dan berikut adalah 5 penjualan jersey terbanyak di tahun 2021. Sebelum masuk, boleh dong di komen, like, share, dan jangan lupa subscribe channel Kampus Fakta ini biar mimin lebih semangat. Hehehe. Satu, Kambapé. Pemain berusia 23 tahun ini telah menjadi pemain fenomena bagi Paris Saint-Germain sejak bergabung pada tahun 2017. Pemain ini bisa dibilang salah satu pemain terbaik di dunia sepak bola saat ini. Sejauh ini ia telah mencetak 154 gol, hanya dalam 204 penampilan untuk raksasa Perancis di semua kompetisi. Pemenang piala dunia 2018 ini semakin baik dari musim ke musim. Dan dia adalah sosok yang sangat populer di dunia sepak bola. Popularitasnya semakin meningkat sejak dia dikaitkan dengan Real Madrid. Setelah menjalani tahun 2021 yang indah dan rumor yang mengaitkannya dengan Madrid, jersey pria asal Perancis itu dibeli oleh 790 ribu orang tahun lalu. Yang merupakan 67,7 persen dari seluruh penjualan jersey Paris Saint-Germain. 2. Muhammad Salah Muhammad Salah bisa dibilang sedang dalam performa terbaiknya saat ini. Pemain sahib Mesir itu menjadi andalan Liverpool musim ini. Setelah mencetak 17 gol dan membuat 9 asis hanya dalam 23 penampilan Premier League. Penampilannya di Eropa juga tidak buruk dengan 8 gol di Liga Champion UFA musim ini. Dengan segala kemampuannya, Nossala adalah pemain yang sulit dibaca pergerakannya. Kontribusinya untuk Liverpool sangat besar yang menghasilkan penjualan jersey yang luar biasa pada tahun 2021. Jersey Muhammad Salah dibeli oleh 0,8 juta penggemar. Dan mengingat penampilannya saat ini, itu dapat meningkat lebih lanjut. 3. Robert Lewandowski Sangat disayangkan bahwa pemain satu ini tidak mampu memenangkan Ballon d'Or tahun lalu. Setelah melakukan beberapa penampilan luar biasa untuk Bayern Münch dalam beberapa tahun terakhir, striker Polandia itu akan memenangkan penghargaan bergensi setidaknya satu kali. Dia memenangkan Bundesliga musim lalu dengan klub Bavaria. Mencetak 41 gol hanya dalam 29 pertandingan. Lewandowski juga tampil luar biasa di musim ini dengan 26 gol dalam 22 penampilan. Perjalanannya di Liga Champion UEFA juga berlangsung baik dengan 9 gol dalam 7 pertandingan. Lewandowski memiliki tahun 2021 yang berbiasa yaitu terus bukukan rekor yang mungkin akan sangat sulit di mentah. Penampilan berliannya tahun lalu menghasilkan pendapatan yang bagus melalui penjualan jersey-nya sebanyak 0,97 juta penggemar yang terdiri dari 29,8 persen dari seluruh penjualan jersey Bayern Munich tahun lalu. 4. Cristiano Ronaldo Si R7 ini selalu menjadi sosok besar untuk klub manapun yang pernah dia bela. Meskipun Juventus tidak memiliki musim yang hebat tahun lalu, pemain Portugal itu selesai sebagai pencetak gol terbanyak seri A dengan 29 gol. Pada jendela transfer musim panas lalu, Ronaldo mengejutkan banyak orang saat ia memutuskan untuk kembali ke Manchester United. Fans United telah menabakkan kembalinya dia dari waktu yang sangat lama dan wajar jika mereka sangat antusias. Hal ini memicu banyak penjualan jersey- Ronaldo tahun lalu. Bahkan sebelum dia memainkan pertandingan pertamanya untuk United sejak kembali, dia memecahkan rekor jersey dengan penjualan tercepat dalam sejarah Premier League. Total 1,05 juta jersey- Ronaldo terjual pada tahun 2021. 5. Lionel Messi Karena masalah keuangan di Barcelona, pemain ini harus pergi dan memutuskan bergabung dengan Paris Saint-Germain. Hingga saat ini, masih sulit dipercaya bahwa Messi tidak lagi dikaitkan dengan Barcelona. Bisa dikatakan, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi para penggemar Paris Saint-Germain. Sekitar 1,2 juta penggemar membeli jersey- Messi pada tahun 2021. Seperti Ronaldo, sejumlah jersey langsung terjual setelah klaster Lionel Messi ke Paris Saint-Germain dikonfirmasi. Nah, itulah pendapatan lain dari pemain sepak bola. Kira-kira siapa idola kalian? Tulis di komentar di bawah ini ya. Terima kasih.